Mesa jenazah AT, bocah perempuan 7 tahun yang tewas dianyai ibunya dimakamkan di tempat pemakaman desa. Keluarga terkejut karena selama ini pelaku dikenal lembut terhadap anak-anaknya. Usai Divisum Petugas Medis Puskesmas Tonjong, jenazah AT 7 tahun langsung dimakamkan pihak keluarga. Keluarga juga menolak dilakukannya otopsi terhadap jenazah korban. Pemakaman korban diadiri peluhan warga desa dan kerapat. Sementara itu keluarga mengaku terkejut pelaku tega menganiaya buah hatinya sendiri. Selama ini kesarian pelaku dikenal lembut terhadap anak-anaknya. Pelaku juga diketahui tidak memiliki masalah dengan keluarga lantaran tertutup dengan keluarga. Dari tiga anak yang menjadi korban, anak kedua pelaku tewas. Sementara anak pertama dan anak ketiga menderita luka, tirawati RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainews, Ngaporkan. 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 Jawa Tengah, Unibar, Ainews, Ngaporkan.